Terima kasih. Mas, thank you ya kamu setiap pagi kesini buat aku. Sekali-sekali kamu minap disini dong, temenin aku. Mulan, kamu kan tau itu gak mungkin. Mungkin aja kok, kalau kamunya mau. Kamu kan bisa ngomong sama istri kamu apa gitu. Mulan, sayang, hai, dengerin aku. Aku tuh sayang malah sama kamu. Dan aku pengen hubungan kita tetap aman. Kalau kita pengen begitu, berarti kita harus tau batasan-batasan. Kamu tuh ya, aku tuh... Dari awal udah berasa hubungan kita tuh timpang. Cuma aku yang sayang sama kamu, kamu enggak. Kamu tuh cuman anggap aku sebagai si minami yang gak pantas ngedampingin kamu. Aku tau kok. Apa-apaan ini? Perasaan gue gak pernah tanda tangan pengeluaran uang sebanyak ini. Hana, ke ruangan saya sekarang. Ini sih, Bu. Apa ini? Perasaan saya gak pernah tanda tangan pengeluaran uang sebanyak ini. Siapa yang ngelakuin ini? Panggil semua yang kesini, sekarang. Maaf, Bu. Tapi itu semua atas permintaan Pak Reza. Pak Reza. Bila sekarang, tolong kamu panggil Pak Reza kesini. Baik, Bu. Iya, aku tau. Aku gak tau diri minta kamu nginep di sini. Ulan. Hei, hei. Dengarin kamu. Ngomong aja jangan keras-keras. Gak enak kalau didengar tanpa-tanpa. Kenapa? Kamu malu punya aku. Malu kan? Bukannya malu, sayang. Kamu sabar, kamu tenang dikit. Kamu udah lagi kenapa sih gak biasa-biasanya begini? Ya menurut kamu aja, Papa aku paksa aku untuk berjodohan sama laki-laki lain. Orang yang aku cintai aja gak bisa nunjukin dirinya kalau dia pacar aku. Menurut kamu gimana jadi aku? Emosi gak sih? Hei, sabar. Kamu tenang. Sayang. Sekarang, setiap hari aku kesini. Berarti waktu aku sekarang sama kamu banyak. Bahkan waktunya Vina sama aku aja gak lebih banyak dari ini. Dengar gak? Nah, duduk dulu. Tenang. Iya, maaf. Banyak pikiran. Aku tertekan. Mas. Kamu gak ada pikiran apa-apa untuk nikahin aku? Menurut aku nih ya, kamu sama aku itu harus geramikah. Jadi kita gak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Iya, aku mau. Deniz. Ya. Ini ada dokumen yang harus kamu tangan-tenganin. El, ini kamu udah cek belum semua datang? Udah sih, tapi kalau misalnya kamu cek lagi gak apa-apa. Saya gak langsung. Terima kasih. Enggak kok, aku cuma minta tangan-tangan yang di sana. Sayang, aku tadi beli komponnya terus aku bawain buat kamu karena enak banget rasanya. Jadi aku yakin pasti kamu suka. Cobain ya. Makasih ya. Terima kasih. Sayang. Reza. Kamu nyariin apa? Apa ini? Kenapa aku gak tau ada pengeluaran sebanyak itu? Harusnya kamu ngomong dulu sama aku. El, ada yang mau desain lagi gak? Enggak udah ini cukup. Kalau gitu aku keluar dulu. Vi. Ya. 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 Apa dia sedih ya? Apa dia sedih ya? Melihat aku pakai cincin ini? Dua kali dia melihat aku terikat dengan orang lain. Apa cincin ini yakitin hatinya? bertah, Lihat aku. Aku lupa ya, aku kan sempet cerita sama kamu soal rekan bisnis aku yang jual gedung kantor. Kamu kan udah bilang sama aku kalau suruh ambil aja. Jadi uangnya buat beli itu? Iya sayang. Ya tetep aja harusnya kamu ngomong dulu sama aku biar aku gak kaget kayak tadi. Iya, 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 iya. Maafin aku ya sayang, aku janji lain kali aku pasti report dulu sama kamu. Ya udah, kalau gitu kapan aku bisa liat gedungnya? Iya, kan kata kamu gedung itu bagus. Soalnya aku sempet kepikiran mau buka usaha bisnis kecantikan. Siapa tau gedungnya cocok ya kan? Ide kamu bagus banget sayang. Tapi kayaknya gak habis sehari ini sayang. Aku masih banyak meeting. Kebetulan minggu ini juga lagi mode syuting iklan jadi kerjaan masih nuntuk sayang. Besok-besok ya. Ya udah, kalau gitu gak apa-apa. Maaf ya. Aku udah emosi sama kamu. Gak apa-apa sayang. Aku lanjut kerja dulu ya. Nah, selesai. Hai. Kopi pou. Kopi pou. Kopi pakeeuh kopi� Rindu, rindu, serindu, rindu. Terima kasih. Yen. Cuci ini. Siapa? Cuci baju. Gak kotor. Gak ada bau keringet juga. Kok kayaknya ada yang aneh nih? Udah dipakai dua kali, gak ada bau-bau keringet. Pertanyaannya, apakah benar Bapak Adi guna abis sepedahan? Dan apakah mungkin baju ini disemprot dengan pewangi supaya tidak bercium keringat? Ada sesuatu, Bapak. Detektif dia yang berasal. Kamu. 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 Yaudah, ke ruangan aku aja. Yuk, aku bikinin teh panas sama madu, ya? Aku berusaha ikhlas. Tapi kenapa setiap liat kamu berdosa fiola? Kamu. Perasaan aku jadi kayak gini. Sekarang udah ada wanita lain di samping kamu. Yang peduli dan telurus mencintai panas. Eliza. Hari ini Dennis gak ada meeting kan ya? Oh, enggak kok. Sayang, kamu kan free hari ini. Jadi nyata-nyata dulu aja ya. Biar kamu bisa tiduran atau apapun itu. Dia nih, sepatu yang dipakai Bapak sepeda hati lagi. Dia yang penasaran ke Pak Ilya. Dia yang mocek. Kering, bersinar, tanpa kotoran. Gak iya. Keringatnya orang kaya tuh bau. Kamu istirahat dulu ya. Sini. Kamu duduk sini dulu ya. Aku bikin ini tes sama aku ambilin obat. Makasih ya. Ini dibinung ditanya ya. Biar enakkan perasaan kamu. Ya, makasih ya. Kulesin ya. Pagian kamu kenapa sih? Udah makan kan tadi? Oh, jangan cuman aku lagi. Tadi gak enakkan saya. Tadi gak enak badan gitu. Masuk angin kaya. Kamu kenapa? Deniz? Deniz, kamu kenapa Deniz? Deniz, Deniz. Tolong! 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 Kenapa sih? Deniz, Deniz sesek nafas tiba-tiba. Sesek nafas? Jadi tadi, tadi dia masuk angin. Terus aku kasih dietnya hangat. Sama aku bosokin minyak angin lehernya. Minyak angin, Vi. Astaga. ída! Deniz! Jadi, kamu kenapa ha? Kenapa? Deniz! Deniz! Kamu bisa nafas! Bibi, tadi kamu olesin minyaknya di sebelah mana? Iya. Denys, untuk minyak-minyaknya. Suka. Denys. Ya ampun, Denys. Kamu enggak apa-apa, Denys. 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 Denys, kamu enggak apa-apa. Uang kenafas lemah-plan. 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 Kamu enggak apa-apa. Terima kasih, ya. Denys. Kamu kok biarin viola sih? Oles minyak angin. Kamu kan tahu kamu enggak lari. Lo gak apa-apakan, Nis? Nggak, Dri. Gue gak apa-apa. Nis, kalau gitu gue balik kerja lagi ya. Maafin aku ya. Aku gak tahu kamu alir ginjak angin. Gak apa-apakan, kamu gak tahu. Malu-maluin. Perempuan itu bisa tahu semua tentang Denis. Tapi aku, colong istrinya, malah gak tahu apa-apa. Aduh, cantik. Aduh, bilang gak ya ke ibu? Tapi nanti kalau Yayan bilang sekarang, nanti malah Yayan yang kena omel. Sejarah Yayan kan belum punya bukti. Yayan, saya ngomong kamu denger gak sih? Kok bungong aja? Dengar, cuma tadi agak bungong dikit ya? Eh, bungong dikit. Eh, ini ibu. Tadi Yayan mau mastiin, kos kaki bapak yang tadi dipakai. Pagi itu, bau apa enggak? Pas yang cium-cium. Ternyata gak bau. Gak bau. Iya, ngapain sih kamu sampai segitunya? Gak usah kali, Yen. Iya, bu. Namanya juga ngetes di cium. Bau apa enggak? Ternyata gak bau. Cium deh, bu. Kamu. Eh, maaf. Hasilnya apa coba? Gak bau. Makanya, Yen, akhirnya berpikir, Udah lah, njunjuk ntar-ntar aja. Bisa besok angolusak gitu. Yaudah, bu. Yen, permisi dulu ya. Mau cuci baju. Masih banyak kerjaan. Permisi. Yen! Tunggu, Yen! Iya, bu. Yen. Kamu ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini ada yang aneh sama bapak? Tuh, kan? Kan? Si ibu aja ternyata emang udah curiga sama bapak. Aduh, gimana dong? Tapi sebelum evident alias bukti terkumpul, mendingan Yen-Yen diem. Yen! Iya, bu. Oh, enggak. Everything is fine. So far, so good. Don't worry about that, oke, bu? Ingat. Ada Yen di sini, tenang. Don't worry, be happy, oke, bu? Udah mau aku jadi ngebahas bapak. Ya, ini mesti minyak kerjaan. Ini mesti minyak kerjaan, Tia. Habis sudah, ya, bu. Jangan bercari, Tia. Kamu bukan Elisa. Yang tahu aku alergi minyak angin. Itu cuma keluarga aku sama anak. �us TV Red Summit. Tiroli-sahab magnifia. Tiroli-sahab magnifia. selamat menikmati selamat menikmati